Intro Kasus korupsi di negeri tercinta ini selalu saja mewarnai pemberitaan utama media dan memicu perdebatan sengit. Di tengah kobar semangat anti korupsi masyarakat, Ketua KPK pada peringkatan Hari Anti Korupsi Sedunia Desember 2017 lalu menyatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Persepsi Indeks Indonesia berada dalam peringkat ketiga se-ASEAN. Posisi ini meningkat jika dibandingkan pada era Orde Baru, di mana Indonesia berada di posisi terbawah. Meskipun posisi saat ini masih kalah dengan Singapura yang menempati peringkat teratas se-ASEAN, hal ini membuktikan bahwa perbaikan secara nyata sudah dilakukan dalam memerangi korupsi. Semangat anti korupsi juga dikobarkan Direkturat Jenderal Pajak yang terus memperbaiki persepsi masyarakat sebagai institusi pemerintah yang bersih dan anti korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri memberikan nilai 7 pada DJP dalam skala 1 hingga 10. Untuk komitmen anti korupsi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar Sumatera Utara juga terus meningkatkan integritas aparaturnya dan terus menggaungkan semboyan kami anti korupsi. Pemirsa korupsi adalah kejahatan yang merusak tatanan kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah akrab dengan berbagai kasus-kasus korupsi di segala lini kehidupan. Pemirsa sebagai insan yang bermartabat tentunya kita tidak ingin korupsi ini semakin merebak. Dan pastinya kita punya satu tekad untuk memerangi dan juga melawan korupsi. Untuk membahas itu, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Joni Sirait, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pematang Siantar. Horas, Bapak. Horas manda. Horas semua pemeriksa di mana aja. Iya. Bapak, saya membawa amanah dari pemirsa di seluruh tanah air, Pak, yang menyaksikan acara ini untuk membahas anti korupsi bersama Bapak. Bapak, simbol negara dana rakca melekat pada Direkturat Jenderal Pajak ya, Pak ya. Nah, sebagai penjaga keuangan negara tentu ini bukan tugas yang main-main loh, Bapak. Nah, ini butuh integritas yang tinggi. Bagi Pak Joni, apa sih arti integritas itu, Pak? Setiap peringatan hari anti korupsi internasional, kata integritas menjadi kosa kata yang diucapkan secara latah, sehingga kehilangan makna. Bagi saya, kata integritas adalah agung dan mulia. Integritas merupakan wujud konsistensi dan keteguhan dalam tindakan yang tidak tergoyahkan dalam menyunjung tinggi prinsip kejujuran dan kebenaran. Bapak, sebenarnya bicara korupsi ini tidak ada habis-habisnya ya, Pak. Root of corruption atau akar dari permasalahan korupsi itu apa sebabnya, Pak? Pertama, kepentingan golongan, kelompok atau fraksi untuk menduduki jabatan atau meraih kekuasaan. Yang kedua, sistem pengisian jabatan yang tidak berdasarkan meris sistem yang transparan dan terukur. Kedua hal ini mendorong orang untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan. Ini menimbulkan pengangkatan pejabat yang tidak the right man on the right place. Orang-orang seperti ini bisa melakukan fitnah, pembunuhan karakter, dan juga menyingkirkan atau mengorbankan para pesaingnya, dan hal ini dianggap sesuatu yang lumrah. Ini membuat hukum positif menjadi tumpul. Pengetahuan hanya menjadi stempel untuk pembedaran tindakan padahal sebenarnya menyalahi ketentuan. Pak, peristiwa kelam di Direktur Jenderal Pajak, maaf kalau saya harus mengungkit masa lalu, ini tentang gayus tambunan, Pak, yang tidak bisa dipungkiri, ini menjadi ikonnya korupsi di tanah air. Belakangan ini kan masyarakat sangat akrab nih, Pak, akrab banget dengan DJP dalam program amnesti pajak. Sebagai pimpinan, apa yang Bapak lakukan untuk mengembalikan reputasi atau penama baik, khususnya di lingkungan KPP Pematang Siantar? Terima kasih, Man. KPP Pematang Siantar terus berjuang untuk menjaga integritas dan menerapkan nilai anti-korupsi di dalam diri masing-masing pegawai. Kasus gayus tentu menjadi pelajaran bagi kita semua, tidak hanya di DJP. Kita tidak ingin ada gayus yang lain lagi di DJP, utamanya di KPP Pematang Siantar. Pada masa terungkapnya kasus gayus, muncul pandangan di masyarakat bahwa kasus ini masih merupakan small fish. Berarti diduga masih ada oknum-oknum yang terlibat dalam kasus yang lebih besar. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi DJP. Sebagai contoh nyata, DJP harus kehilangan salah satu jurusita yang bertugas di KPP Pratama Si Bolga yang bernama Parada. Sejak saya dimutasi ke Siantar, seluruh pegawai saya, saya ajak berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi DJP sehingga kasus Parada dan kasus gayus tidak terulang kembali. Ini bukan hal yang mudah, tapi kami yakin kami bisa. Harus semangat untuk melawan korupsi begitu ya Pak. Pak Joni, salah satu nilai Kementerian Keuangan itu adalah tulus dalam melayani masyarakat. Kalau bicara mengenai melayani masyarakat, seorang public servant, pelayan masyarakat begitu ya Pak, ini kan butuh being humble Pak, butuh kerendahan hati begitu. Nah bagaimana Bapak mendidik anggota-anggota Bapak yang ada di KPP Pemataan Siantar ini untuk being humble Pak? Kita sebagai instansi pelayanan publik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kita terus berusaha memberikan yang terbaik. KPP Pemataan Masyantar memiliki standar pelayanan yang jelas dan terukur. Setiap pelayanan yang diberikan, kita memastikan bahwa prinsip keterbukaan, kepastian, profesionalisme, dan keadilan diterapkan dengan baik. Sebagai contoh, NPWP yang seharusnya satu hari kerja, kita komitmen selesaikan dalam waktu satu jam. Satu jam saja Pak? Betul. Kita sudah membuat layanan pengaduan fast response. Apabila terdapat indikasi KKN, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai pelayanan kita melalui kotak pos di TPT atau tempat pelayanan terpadu. Pak, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, seperti apa reformasi birokrasi yang diterapkan di kantor pelayanan pajak Pratama Kota Pematang Siantar? Ini dia tayangannya. Dalam menjalankan amanah rakyat Indonesia sebagai penjaga keuangan negara, kantor pelayanan pajak Pratama Pematang Siantar berpegang teguh pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang meliputi integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Di antara nilai itu, integritas atau kejujuranlah yang menjadi hal utama. Di bawah kepemimpinan Johnny Sirait yang pernah membawahi kantor pelayanan pajak Pratama Penanaman Modal Asing ini, KPP Pematang Siantar pun terus berbenah diri menjadi institusi yang bersih dari korupsi. Ia pun memangkas proses birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Di kantor pelayanan pajak Pratama Pematang Siantar ini, masyarakat sebagai wajib pajak dapat mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP hanya satu jam saja, jika biasanya ini baru didapat setelah satu hari kerja. Proses penyelesaian permohonan pengusaha kena pajak atau PKP yang seharusnya keluar setelah 10 hari kerja menjadi 5 hari kerja saja. Apabila ada indikasi terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme, masyarakat sebagai wajib pajak juga dapat mengadu pada layanan cepat atau fast response Direkturat Jenderal Pajak. Pegawai pajak yang terlibat korupsi akan ditindak tegas sebagai bukti komitmen terhadap anti-korupsi. Jika wajib pajak ingin bertemu kepala kantor atau petugas pajak, pertemuan harus diadakan di ruang rapat atau di wilayah kantor. Apabila pertemuan terpaksa dilakukan di lapangan atau di luar kantor, petugas pajak tidak boleh sendirian, tetapi harus didampingi oleh dua orang rekannya untuk menghindari terjadinya KKN. Pak, pada peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional Desember 2017 lalu, apa yang Bapak sampaikan pada pegawai KPP Pematang Siantar? Lebih kepada apa contoh didikan Bapak kepada pegawai pajak ini supaya berintegritas, integritas dan integritas sehingga bisa menjadi panutan masyarakat. Saya selalu mengingatkan pegawai untuk berani berjalan melawan korupsi, berani melaporkan apabila ada terjadi suap atau gratifikasi dan akan menindak tegas pegawai yang berani melakukan korupsi dan pelanggaran kerja. Jika terbukti ada unsur pidana korupsi, kita akan serahkan ke petugas yang berwenang untuk dapat ditindaklanjutin sesuai proses hukum yang berlaku. Saya selaku pimpinan juga harus bisa menjaga role model dalam menerapkan nilai anti-korupsi. Kalau kita berbenah anti-korupsi, tidak hanya dari lingkungan KPP sendiri, tapi masyarakatnya selaku wajib pajak ini juga harusnya bersikap bagaimana nih Pak terhadap korupsi. Jangan hanya menuntut atau hanya menilai, mengevaluasi kinerjanya aparat negara, aparat tur negara begitu. Padahal dianya sendiri suka memberi suap atau gratifikasi, Pak. Saya mengutip satu quote, It's a two to Tenggo. Diperlukan dua orang untuk menari Tenggo. Karena itu harus ada dua pihak untuk terjadinya tindak-pindahan korupsi, khususnya suap dan gratifikasi. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang konsekuensi apa yang nantinya diperoleh jika melakukan suap dan gratifikasi. Kita juga mendukung lembaga penegak hukum seperti KPK, Sabir Pungli, Kejaksaan dengan melakukan pengendalian baik internal maupun eksternal. Jika dibandingkan dengan instansi perpajakan di negara maju, contohnya IRS di Amerika Serikat, cukup mudah bagi mereka untuk mendeteksi wajib pajak yang terkait harta kekayaan yang dimiliki, apakah telah sesuai dengan yang dilaporkan. Itu kalau contohnya di Amerika, begitu ya ada IRS nih, Pemirsa Internal Revenue. Sister Services ya. Pak, seru sekali kalau bicara korupsi. Pak, sekarang kita bicara kalau mau menuntaskan masalah anti korupsi, itu kan harus dari hulu permasalahannya begitu ya Pak. Kita juga punya tugas mendidik generasi muda agar berkarakter integritas, berkarakter jujur, hingga kita bisa bicara anti korupsi di setiap lini kehidupan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya Pak? Menumbuhkan jiwa integritas dalam diri sendiri bukan suatu hal yang mudah, apalagi menjadikannya sebagai karakter. Proses sederhana yang dapat dilakukan adalah dimulai dari kehidupan pribadi seperti konsisten terhadap nilai yang menjadi prinsip hidup. Berusaha bertindak dan berkata secara jujur, selalu mendapati janji, menghormati setiap keputusan yang sudah diambil, dan kalau bisa bergaul dengan orang-orang yang positif. Sebagai contoh, di kehidupan keluarga, seorang suami atau istri yang tidak jujur satu sama lain dapat memicu terjadinya poligami diam-diam. Dunia pendidikan dan orang tua merupakan media visioner yang paling dekat dengan perubahan generasi muda. Generasi muda harus diberikan bekal internalisasi nilai integritas sejak dini, seperti pemberian mata kuliah atau mata pelajaran mengenai anti korupsi. Sebagai pemimpin, saya juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi role model baik di keluarga saya maupun di lingkungan kerja. Berangkat dari rumah begitu ya Pak ya. Ini khusus untuk ibu-ibu, apalagi seorang ibu itu adalah sekolah pertama dari anak-anaknya ya Pak ya. Jadi harus punya dulu integritas dari diri sendiri baru mendidik anak-anaknya. Pak, kalau pegawai pajak kan ada juga yang bergabung dalam program Kementerian Keuangan Mengajar yang mendidik anak-anak sekolah dasar di seluruh pelosok negeri, pelosok daerah untuk berkarakter integritas tadi Pak. Ini balik lagi ke nilai-nilai kejujuran. Partisipasi pegawai KPP Pematang Siantar bagaimana Pak dalam program ini? Program KM ya Pak ya? Betul Man. Kemenkeu membuat program Kemenkeu Mengajar yang telah dilaksanakan di 29 provinsi dan 53 kota kabupaten dengan tujuan agar anak didik dunia pendidikan dapat terinspirasi dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia ke depannya. Pegawai KPP Pematang Siantar juga turut serta dalam kegiatan tersebut. Saya sangat mendukung program ini dan saya harap ke depannya tidak hanya pengenalan Kementerian Keuangan atau DGP saja yang dibagikan. Tetapi juga dibagikan materi internalisasi penerapan nilai integritas dan semangat anti korupsi sejak dini. Nah Pak kalau mafia pajak itu pasti Bapak buru terus ya karena dari tadi kita ngomongin integritas yang sudah diterapkan di KPP Pematang Siantar. Bapak enggak pernah gentar begitu Pak melawan wajib pajak yang tanda kutip tidak mau bayar pajak tidak patuh dengan pajak merugikan negara? Mengutip kalimat dari Napoleon Bonaparte Bahwa dunia sudah banyak menderita bukan karena tindakan dari orang-orang jahat melainkan karena orang baik yang hanya diam Jika ingin tindak pidana korupsi berkurang di Indonesia kita tidak boleh hanya diam Kita harus menjadi masyarakat yang kritis Apa yang bisa kita lakukan? Kita memiliki kewajiban untuk melaporkan tindak pidana korupsi apabila terjadi di lingkungan kita Kata mafia ini pun sebenarnya sulit untuk didefinisikan Mengutip pandangan salah seorang petinggi Kementerian Keuangan yang mengatakan tidak tercapainya teks rasio bisa saja diakibatkan oleh adanya kerjasama atau kongkali kong antara petugas pajak dengan wajib pajak Pernyataan ini menurut saya paling pas disebut dengan mafia sebagai salah satu contoh ada salah satu kantor di wilayah Sumatera Utara 2 yang sebenarnya pencapaian penerimanya paling rendah dan angka restitusinya paling besar namun ditetapkan sebagai kantor dengan performa terbaik bahkan sampai ke tingkat nasional Saya berani katakan Zero Tolerance for Corruption Saya tidak mentolerir sedikitpun terhadap pegawai yang melakukan korupsi Kita akan tindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Saran saya tim reformasi perlu dilakukan evaluasi khususnya untuk anggota-anggota tim yang pernah terlibat dalam banyak kasus di pajak seperti kasus Gayus kasus Pademangan kasus IT dan kasus yang barusan terjadi yaitu kasus Handang Soekarno Ada pula di antara tim ini yang sudah pernah nonjok malah mendapatkan promosi Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi dirjen pajak untuk melakukan perbaikan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia Pak kita lanjut lagi nanti di segmen berikutnya Pemirsa apa ya komentar dari wajib pajak atau masyarakat tentang integritas dari kantor pelayanan pajak ini deh tayangannya untuk Anda Ya tentu Bercaya Karena kita lihat sekarang baik dari media masa media setak itu penanganan dari DGP selalu banyak di TV-TV kita lihat itu mereka selalu menggalangkan itu banyak supaya saling kerjasama satu sama lain jangan ada tindakan-tindakan gratifikasi dan sebagainya jadi dari situ juga masyarakat secara langsung melihat bahwa tindakan dari pemerintah itu benar-benar serius mereka langsung menyampaikan secara langsung yang ke masyarakat seperti itu Karena DBC Direkturat Jenderal Pajak adalah lembaga yang menangani keuangan negara dan mereka yang menggenjot ataupun menggencarkan dengan anti korupsi Lebih banyak sosialisasi ke lapangan baik secara langsung maupun mungkin melalui telepon seperti itu Direkturat Jenderal Pajak harus selalu komit harus jujur dan harus melayani masyarakat untuk yang lebih baik lagi ke depannya Pak, selama berdedikasi berapa tahun sudah Pak? tugas untuk negara? Kurang lebih 30-an lebih, Man 30 tahun lebih 30 tahun lebih didedikasikan untuk negara melalui Direkturat Jenderal Pajak Apa sih Pak suka dukanya? Mungkin dari sukanya dulu nih Pak? Sukanya kalau tercapai target penerimaan saya sudah menjabat kepala kantor 5 kali dan 2 kali kepala bidang selalu mencapai penerimaan di atas 100% kecuali di kantor sebelum saya kesiantar itu pun karena ada kasus besar di pajak yang terjadi OTT oleh KPK pada saat seperti itulah timbul duka dimana ketika usaha saya mencegah bocornya keuangan negara tidak mendapat dukungan malah seperti mendapat perlawanan dari internal sehingga terasa saya berjalan sendirian dan membentur tembok yang koko dengan adanya kejadian itu April 2017 saya dimutasi kesiantar hal ini menjadi pemicu bagi saya untuk terus menjaga integritas dan melakukan pembunahan di tempat saya kerja yang baru saya menganggap sebagai jalan bagi saya memberikan sumbangsi tanah kelahiran saya sebagaimana istilah daerah yang mengatakan marsipature hutanabe gitu man artinya pak mungkin banyak pemirsa di rumah yang belum paham marsipature hutanabe paling tidak saya ikut terlibat memberikan sesuatu yang positif buat daerah saya di Sumatera Utara ini putra daerah yang pulang kampung membangun kampungnya kembali begitu ya pak betul man bapak terakhir nih untuk menutup Selasar Budi kali ini apa pesan bapak untuk pemirsa di rumah khususnya kaum ibu begitu ya pak agar kita ini bergerak bersama untuk melawan korupsi pak jauhin politik uang dan primordialisme untuk Indonesia bersih dan lebih baik saya mengajak seluruh masyarakat dan generasi muda untuk berjuang bersama menjaga integritas sayangi negeri kita ini dan katakan tidak pada korupsi karena korupsi bukan solusi integritas adalah kunci iya salam anti korupsi berarti salam anti korupsi man pak joni terima kasih banyak sudah hadir di Selasar Budi sama-sama man bapak salam untuk teman-teman di KPP Pematang Siantar semudah-mudahan mereka menjaga integritasnya horas pak horas manda ya Pemirsa korupsi adalah perbuatan hianat atas suatu amanah yang dipercayakan kepada kita dari kantor pelayanan pajak Pematang Siantar Sumatera Utara kami tebarkan tekad melawan korupsi dan dengan peran kita masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mari kita bersatu padu menjadi insan bermartabat yang anti pada korupsi saya Rahmah Mandasari undur diri dari hadapan Anda sampai jumpa di episode Selasar Budi berikutnya jadikan diri bermanfaat bagi orang lain sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati